Hai maaf maaf nih terima kasih banyak Kang Gigi berkenan hadir bersama teman-teman dari grup transdimensi nah ternyata juga grup yang atau ada program yang sudah beberapa lama dipandu oleh Kang Gigi ya berupa talkshow di Bandung ternyata temanya sama Kang Gigi mohon sedikit menjelaskan ya tentang kapan nih mulainya Kang Gigi dekat dengan atau mengenal nih apa yang disebut biasanya oleh Kang Diki kan masyarakat menyebut komunitasnya lemurian komunitas ya bukan hanya Indonesia tapi dunia sekarang ini boleh Kang Diki ceritakan ya ya Bu betul Bu saya pernah mengadakan grup talkshow transdimensi di beberapa radio di Bandung lewat audio saja ya Bu ya karena Ibu juga bertanya lewat audio sebetulnya sudah lama saya tertarik pada yang namanya peradaban ini Bu jadi sejak kecil memang saya sudah sangat tertarik dengan yang namanya peradaban tapi mulai saya menguak peradaban itu ketika tahun 2007-an ketika saya mulai gali sana gali sini tentang peradaban-peradaban yang tersembunyi dan ternyata saya menemukan beberapa hal yang membuktikan bahwa Indonesia ini sebetulnya adalah pusat dari peradaban yang ada di dunia karena di kita dikenal dengan yang namanya benua mu atau benua lemurian bahkan saya juga pernah menggali beberapa prasasti yang berturuf dan bertuliskan lemurian itu di salah satu gunung di Garut di Jawa Barat yang namanya gunung Sadahurit disana ada huruf dan bacaan sebetulnya itu baru sebagian bacaan sebetulnya itu baru sebagian tapi itu lumayan sudah memiliki filosofi yang sangat luar biasa bahkan saya juga pernah menggali beberapa prasasti yang berturuf dan bertuliskan lemurian itu di salah satu gunung di Garut di Jawa Barat yang namanya gunung Sadahurit disana ada huruf dan bacaan sebetulnya itu baru sebagian tapi itu lumayan sudah memiliki filosofi yang sangat luar biasa di video ini salah satu prasasti yang saya gali di Sadahurit dan ternyata itu mengandung huruf lemurian huruf yang sangat kuno sekali yang saya percaya ini adalah akar dari semua huruf yang ada di dunia di video itu baru empat bait sebetulnya masih banyak bait-bait lain tapi masih tertutup rumah-rumah orang lain itu juga saya gali di salah satu halaman rumah penduduk jadi saya belum berani melanjutkan penggalian karena harus ada izin ternyata jadi untuk sementara ya baru satu itu jadi sebenarnya masih banyak masih banyak tempat lain pun masih banyak termasuk di suliki dan saya sudah berkeliling ke suruh Indonesia dan ternyata di suruh Indonesia ini luar biasa sekali peninggalan peradaban yang menunjukkan luar biasanya leluhur bangsa kita termasuk di Gunung Padang saya meneliti Gunung Padang yang di Cianjur pula saya tomografi saya ya dengan berbagai macam penelitian lah termasuk georadar geolistrik geomagnet dan mengukur dengan berbagai macam alat-alat yang memang sekarang ada subhanallah luar biasa Kang Diki nah yang menarik di Indonesia ya adalah kecerdasan yang menurut saya ini bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala itu mungkin belum bisa diapresiasi ternyata Kang Diki sejak 2007 sudah menggali sudah menemukan huruf-huruf Lemurian yang mungkin biasa sekarang disebut zaman Atlantis ya atau mungkin ada yang lebih tepat menurut Kang Diki jadi bangsa kita itu baru terkagum-kagum baru sadar ketika penelitian yang dilakukan oleh orang asing beberapa orang ya tapi salah satu yang fenomenalkan sentis Brasilia ya Brasi udah Profesor Arisio Santos ya setelah itulah baru mulai dibahas tapi seperti biasa di Indonesia kita membahas itu seperti mercon sibuk sebentar lupa kita tidak membuat sebuah komunitas atau membuat suatu badan yang secara khusus menggali meneliti dan mencari tahu apa manfaatnya semua ini untuk membangun peradaban ke depan jadi saya ingin mendapatkan refleksi dari Kang Diki ya boleh dikatakan sudah 27 tahun nih atau lebih Kang Diki mencermati ini mungkin awalnya berjalan sendiri kadang-kadang dapat gangguan sana-sini tapi terus saja berjalan dan saya melihat lebih dulu orang asing mengapresiasi lebih daripada mungkin teman sebangsa kita boleh cerita Kang Diki gimana selama ini pengalaman perjalanannya sampai menemukan huruf Lemurian lalu kemudian dunia mengenal itu semua dan barulah kita mulai sadar silahkan sebetulnya Bunda bawaan Orok saya ini saya punya kemampuan ini sejak lahir sebetulnya ada dorongan sangat kuat untuk mempelajari segala sesuatu universe ini secara lebih mendalam termasuk kemampuan kemampuan yang saya miliki sekarang ini sebetulnya bawaan lahir jadi saya tidak belajar kepada satu guru atau lain guru maksudnya guru yang ini ya yang sekarang ada secara formal tapi saya belajar dari universe saya belajar dari alam saya belajar dari penggalian fenomena dan sebagainya yang ada di alam semesta ini dan ternyata itu sangat luar biasa memang tantangannya itu sangat banyak mereka yang merasa terancam terganggu oleh keberadaan saya itu sangat banyak bahkan saya pernah mengalami hal-hal yang mengancam keselamatan itu tidak ini sudah tidak terhitung lagi Bunda jadi termasuk mobil saya pernah dibom saya pernah ditodong oleh senjata-senjata dan sebagainya itu sudah biasa dan bahkan sampai sekarang pun ancamannya itu sangat luar biasa tapi saya jalan terus karena saya yakin bahwa sang ma pencipta itu pasti melindungi dan saya sangat yakin itu asal kita benar-benar yakin dan kita berjalan bersama sang ma pencipta insyaallah segala sesuatunya itu bisa berjalan dengan baik karena semua cobaan itu adalah semata-mata penguatan diri kita semakin kita sulit di dalam menjalankan sesuatu semakin kita akan semakin kuat nah jadi semua ini adalah pelajaran buat saya Profesor Arsio Santos itu almarhum dan itu dilanjutkan oleh Frank Joseph of Frank Joseph of itu pernah ketemu dengan saya dan ngobrol langsung dan dia sangat meyakini bahwa awal the cradle of the civilization atau awalnya yang ada peradaban itu berasal dari kita beliau sangat meyakini itu sangat meyakini bahkan dengan sangat yakinnya disinilah awal dari kehidupan menurut Frank Joseph of yang dia itu adalah penerus dari Arsio Santos yang mengatakan bahwa Atlantis dari sini kemudian Stefan Oppenheimer dan penelitiannya bahwa DNA itu berasal dari sini dan sebagainya itu sudah banyak sekali ilmuwan-ilmu yang membuktikan justru dan pengalaman saya ketika saya mempelajari semuanya ini ternyata dari sana banyak sekali ilmu yang bisa kita jawantahkan pada zaman sekarang termasuk ternyata teknologi teknologi itu sangat canggih sangat canggih pada masa lalu dan itu saya buktikan ketika saya meneliti Gunung Padang salah satu batuan dan semua batuan di Gunung Padang itu ternyata mengandung teknologi yang sangat luar biasa nama teknologinya itu eleman Fatera menurut bahasa Lemurian itu percampuran terologam dengan batuan makanya kenapa di sana ada batuan yang seperti dalamnya itu mengandung besi dan batuan di Gunung Padang itu ketika ditempelkan seng dan tembaga itu ternyata mampu mengeluarkan listrik dengan amper yang besar jadi memang pada masa lalu itu banyak sekali teknologi teknologi yang tersembunyi dan bisa kita gali dan kemudian kita manfaatkan zaman sekarang contohnya ada satu benda yang mengandung thorium ternyata benda itu mengeluarkan energi Nah itu yang sekarang saya buat sekarang dengan membuat baterai-baterai thorium karena baterai thorium itu dia bisa nyala dari peluruhan jadi mungkin nanti yang namanya HP ini dan sebagainya ini hanya bisa dengan tetesan air dan dia bisa langsung nyala dan itu bisa saya buktikan nanti dan kita bisa belajar banyak dari peninggalan peradaban-peradaban tersebut terutama tentang teknologi-teknologi yang sangat canggih apabila kita terjemahkan pada masa sekarang begitu Bunda silahkan Bunda dilanjut subhanallah luar biasa kan tadi sampaikan bahwa sejak Orok ya ini bawaan lahir jadi saya melihat memang banyak sekali orang-orang yang Allah pilih ya untuk memutar arah sejarah jadi roda perputaran sejarah kembali terjadi Nah kalau kita lihat referensi Kang ya ini kan disebutkan 75 ribu tahun sampai 11500 tahun sebelum masehi ya kalau kita lihat time frame-nya ini bahasa Atlantis ya atau mungkin referensi Kang Diki bisa menjelaskan lebih jauh tapi yang saya ingin tanyakan adalah tadi Kang Diki baru menyebutkan tentang teknologi bahwa peradaban kuno ini amat sangat canggih jadi artinya kan sekian ribu tahun yang lalu teknologinya sudah sangat canggih bahkan kalau kita lihat ya saya biasa kalau berdialog dengan yang mulia dari aki misalnya dengan ketua ya ketuanya tuh dan juga beliau selalu mengatakan coba lihat yang membuat buru budur kan bukan sekian ribu tahun lalu atau kita masih bisa berdebat misalnya tentang perjalanan demikian itu atau kapal layar misalnya itu mungkin lebih jauh lebih modern tapi bangsa kita ini kan bangsa yang luar biasa punya peradaban yang luar biasa dan mungkin ini yang akan diputar lagi oleh oleh Allah sehingga kok muncul gitu saya melihat di hampir semua hal bertemu dengan orang-orang yang saya yakin itu dipertemukan atau diperjalankan untuk sebuah misi yang yang agung dan orangnya sama persis dengan Kang Diki pokoknya mau diancam mau dicemoh saat dunia mau maki saat dunia mau dia tidak selamat tapi yakin dituntun oleh Allah dan jalan terus nah ini yang saya ingin tanya kira-kira bagaimana ini ya supaya sehingga ilmu atau teknologi yang sudah ada di Nusantara atau di Indonesia sekian ribu tahun yang lalu kita gali dan kita lakukan percepatan sehingga bangsa ini bisa bangkit begitu loh Kang Diki ya mohon dijelaskan menurut Kang Diki apa yang bisa kita ambil dari peradaban lemurian ya peradaban kuno yang dibuktikan diakini dan dibuktikan lebih canggih bahkan dari peradaban manusia yang ada saat ini what shall we do apa yang kita lakukan terutama di Indonesia dalam kondisi seperti saat ini sehingga kita bisa menjalankan tugas sejarah tugas ilahia ya untuk menjalankan suatu yang 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 besar perubahan yang besar bukan hanya untuk Indonesia tapi seperti yang sering kita katakan ini untuk menjadi pembawa terang ya menjadi mercuswanya dunia strateginya Kang Diki ya silahkan iya bunda memang banyak referensi-referensi yang sebetulnya masih bisa dibuktikan secara masih bisa dibantah bukan dibuktikan jadi masih banyak yang bisa kita meneliti ulang dan membuktikan bahwa ternyata referensi-referensi yang berasal sejarah itu ternyata dibuat oleh para pemenang perang dan setelah melalui karbon dating ini satu contoh saja di gunung padang di karbon dating itu sebetulnya itu puluhan ribu tahun sebelum masehi tapi kalau diambil lebih bawah lagi itu bisa sampai 80 ribu tahun sebelum masehi nah berarti itu jaman siapa dan bagaimana nabi mana kalau misalnya kita bertanya itu jaman nabi mana dan sebagainya apakah Adam sejauh itu tapi ternyata ada satu bukti-bukti yang menunjukkan bahwa 1,7 miliar tahun yang lalu ada reaktor nuklir di Gabon di Afrika dan itu tidak bisa dibantah bahkan 20 ribu tahun sebelum masehi ada yang namanya perang nuklir di Kuru Setra di Maya Jondaro banyak mayat-mayat yang disana itu mengandung radiasi gamma dan banyak lagi bukti-bukti yang bisa kita munculkan bahwa ternyata masalah lalu itu sangat canggih dan luar biasa canggih dan berbagai macam pembuktian-pembuktiannya karena bagaimanapun juga kita bicara tentang suatu peradaban kita harus ada hasil penelitiannya dan selama ini saya meneliti selama ini saya menggunakan peralatan-peralatan yang memang standar digunakan oleh para peneliti misalnya salah satu contoh geolistrik georadar, geomagnet dan sebagainya kita juga punya tim yang kita mengeksplor seluruh peradaban yang ada di Indonesia dan seluruh dunia termasuk ke Mesir juga kemana-mana nah disana kita bisa membuktikan bahwa luar biasanya masa lalu kenapa tidak kita eksplor lebih jauh lagi lalu kita buktikan dalam bentuk teknologi-teknologi yang bisa dijawantahkan pada masa kini dan kemudian untuk Atlantis Atlantis itu ada yang sepakat bahwa itu di 20.000 sampai di 75.000 atau 75.000 sampai 20.000 karena hitungannya mengecil tapi ternyata sebelum Atlantis pun ada yang namanya Lemuria dan itu adalah jauh sebelum Atlantis itu ada karena berdasarkan dari Lemuria Atlantis itu berasal dari kata atlan atau mereka yang memisahkan diri dari nenek moyangnya yaitu Lemuria terima 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 terima